Intro Gubernur Riau Syamsuar didampingi Wakil Bupati Rohil Sulaiman melaksanakan safari Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Raya Al-Ikhlas sebagai siap-iapi kecamatan Bangko Gubernur Riau menyerahkan bantuan 1.000 paket santunan Idul Fitri senilai 500 juta rupiah bantuan program kemitraan Bang Riau Kepri Syariah untuk Masjid dan Musola serta beberapa bantuan lainnya Dalam kesempatan ini Gubernur Riau Syamsuar menyerahkan bantuan 1.000 paket santunan Idul Fitri senilai 500 juta rupiah bantuan program kemitraan Bang Riau Kepri Syariah untuk Masjid dan Musola Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya mengatakan dilaksanakannya safari Ramadan di Masjid Raya Al-Ikhlas tersebut dikarenakan masjid ini merupakan yang tertua dibangun di bagian siap-iapi yang tentunya perlu dimakmurkan Selain itu Gubernur Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Rokan Hilir serta seluruh masyarakat yang telah memberikan sambutan hangat sehingga kegiatan safari Ramadan dapat berjalan dengan lancar Alhamdulillah malam hari ini kami safari Ramadan di masjid ini Masjid Lalisan ini merupakan masjid yang bersejarah ya di bagian siap-iapi ini karena tadi saya sudah sampaikan tadi Pak Wakil Lupati masjid ini termasuk masjid yang tua ya sebelum ada masjid besar-besar yang ada di kota Bekas-iapi nah tadi Pak Wakil nanya kepada saya ya tahu saya dulu karena saya memang dibesarkan di sini buat saya SMP ya masjid ini salah-satunya yang ada berdekatan di kota ini nah karena itulah patut tadi masjid ini kita imarohkan kita memamurkan masjid ini karena masjid ini juga bahagian untuk mempersiapkan tentunya masa depan baik para umat di sini termasuk mempersiapkan generasi muda ke depan yang islami, yang korani dan sekaligus berkualitas jadi lah kami pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih atas safari Ramadan Bapak Gubernur di Kabupaten Rokan Hilir tentu tadi banyak arahan-arahan yang disampaikan Bapak Gubernur diantaranya tentang pendidikan karena pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir bisa dikembangkan untuk ke depannya juga masalah kemiskinan ekstrim ini juga menjadi ke depannya menjadi utama bagi kita lah bagaimana miskin ekstrim bisa kita atasi segera jadi kami ucapkan kepada Bapak Gubernur atas arahan dan nasihat tadi semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan ke depannya safari Ramadan Gubernur Riau juga dilaksanakan di beberapa kabupaten kota lainnya dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziku melaporkan